Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 16 November 2024 Bersama Romo Petrus Santoso SCJ Dari Hong Kong Selamat mendengarkan Para sahabat Fresh Juice yang terkasih Untuk menyambut hari baru pada hari ini Mari kita membaca dan merenungkan Injil hari ini Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas Bab 18 ayat 1 sampai 8 Mari kita baca bersama-sama Perumpamaan tentang Hakim yang tak benar Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh Katanya Dalam sebuah kota Ada seorang Hakim yang tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Dan di kota itu ada seorang janda Yang selalu datang kepada Hakim itu dan berkata Belalah hakku terhadap lawanku Beberapa waktu lamanya Hakim itu menolak Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Namun karena janda ini menyusahkan aku Baiklah aku membenarkan dia Supaya jangan terus saja ia datang Dan akhirnya menyerang aku Kata Tuhan Camkanlah Apa yang dikatakan Hakim yang lalim itu Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya Yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengulur-ulur waktu Sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi Jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Kristus Langsung saja Saya ingin bertanya demikian Apa yang membuat relasi kita dengan Tuhan Kadang seperti terputus Kering Dan tidak dekat Mungkin Karena kita tidak disiplin Mungkin Karena kita tidak tekun Dan mungkin Karena kita Tidak setia Sekarang Mungkin kamu Balik bertanya kepada saya Maksudnya apa ya Mosan Begini Saya jelaskan maksudnya Pertama Kita tidak disiplin Misalnya Berrelasi dengan Tuhan itu Belum menjadi prioritas yang utama Kalau lagi ingin berdoa Ya berdoa Selebihnya Santai Santai saja Yang jelas Seingatnya saja Hidup doamu Tidak Disiplin Kedua Kita tidak tekun Misalnya Berrelasi dengan Tuhan Tidak ada Tidak ada niat untuk Membangun Keintiman Atau kedekatan Belum ada Kebiasaan doa Yang Dihidupi Kadang Ada yang tidak tahu Caranya Berdoa Ketiga Ketiga Kita tidak setia Misalnya Mudah lupa Untuk berdoa Lalu Ketahuan Tidak rajin Dalam berdoa Jangan kemudian Tanya kepada saya Ajari Berdoa Dong Mosan Nah Terlambat Cari-cari Alasan saja Dirimu Bukan Anak Kecil Lagi Para sahabat Fresius Refleksi Saya demikian Jika Dalam diri Seseorang Tidak ada Niat untuk Berdoa Mau Diajari Pakai Cara Apapun Tidak Akan Mengerti Tidak Akan Memahami Tidak Akan Nyambung Sebaliknya Bertanyalah Lalu Pada diri Sendiri Mengapa Selama ini Aku tidak Disiplin Tidak Tekun Dan Tidak Setia Dalam Berdoa Jika Sudah Bisa Menjawab Mulailah Untuk Berilasi Dengan Tuhan Mulailah Untuk Berdoa Dan Tempatkan Waktu Berdoa Dalam Sekala Prioritas Setelah itu Relasinya Dengan Tuhan Dilakukan Dengan Disiplin Tekun Dan Setia Tuhan Yesus Memberkati You are The best Sahabat Fresh Juice Kita Baru Saja Mendengarkan Fresh Juice Sabtu 16 November 2024 Terima Kasih Kepada Romo Santoso Untuk Renungannya Pada Hari Ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Jui